Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau share ya Bagaimana cara merawat AC, AC rumah, AC split tanpa perlu memanggil jasa cleaning AC Jadi kita cukup memanggil jasa AC, pembersihan cleaning AC dengan jasa cleaning AC Dalam 6 bulan atau lebih Proses pertama adalah kita bersihkan bagian covernya Ingat, lakukan ini 1 bulan sekali Agar hasilnya maksimal dan efektif Kita bersihkan semuanya Terutama bagian kisih-kisih sebelah atas ini Ini bagian ini harus bersih Karena debu yang ada di filter Pasti melalui kisih-kisih atas ini masuknya Nah itu bagian swing Bagian swing ini dibersihkan dari debu Jadi poinnya adalah lakukan ini 1 bulan sekali Agar kondisi pendinginan selalu optimal Jadi kita tidak perlu memanggil jasa cuci AC dalam waktu 2 bulan sekali 3 bulan sekali tidak perlu Lakukan ini 1 bulan sekali agar hasilnya maksimal Mudah ya cukup kain lap atau kanebo Agak basah Kita sudah bisa kerjakan ini Gak lama, gak sampai 1 jam Bahkan setengah jam Yang kedua kita buka Cover penutupnya dibuka Ini filternya sudah saya lepas Ada di luar Nanti akan diperlihatkan bagaimana cara membersihkannya Ini relatif masih bersih Karena baru 2 bulan yang lalu Dicuci oleh jasa cuci AC Kenapa bisa tetap bersih Karena 1 bulan sekawi Saya rutin Melakukan proses pembersihan sendiri seperti ini Jadi Kondisinya tadi sudah bergemuruh Sudah bergemuruh suara indoor unitnya Anginnya pun tidak kencang lagi keluar Maka saya bongkar bersihkan filternya Memang ternyata sudah Menumpuk banyak debu Lakukan ini Kisih-kisih pendingin ini Yang dilewati gas freon Ini basah dan dingin Cukup kita lap perlahan-lahan Agar kisih-kisihnya tidak rusak Bisa dilihat Agak hitam dan kotor Karena ini selalu basah Di aliri gas pendinginan dari kompresor freon AC Melalui kisih-kisih ini Kisih-kisih ini juga kita bersihkan Sedikit bagian ke dalamnya Setelah itu kita bersihkan filternya Ada di luar Juga unit outdoornya Apa yang harus dilakukan pada unit outdoor Akan ditampilkan di luar Oke Ya teman-teman Ini Filternya ya Filternya Dimana Filter ini sudah dibersihkan Sebelumnya disemprot Dengan air Disemprot dengan air Dibersihkan Ini kan pemasangannya begini ya Pemasangan pada indoor begini Ya bagian Clip ini Untuk Untuk kita Memegang Ya Ini untuk mencabut Ya ini ada di bawah posisinya Saat pemasangan di indoor unit Posisinya begini Bagian yang Biasanya berdebu banyak Ada di Sebelah sini Ini yang menghadap ke Kisi-kisi Di indoor AC tadi Yang di atas Lubang udara Nah disini banyak Kotoran yang menempel Yang menumpuk Semua Hingga ke bagian Bawah sini Dari mulai sini Sehingga bawah sini Itu tertutup oleh debu Ya ini dua Begini Pemasangannya Di dalam Unit indoor Bebersihkannya gimana Cukup disemprot Dengan Air yang sedikit Agak bertekanan Cuma modal Selang air Ya Cukup seperti ini Kita semprot Hingga bersih Semprot merata Hingga bersih Ada semua bagiannya Lalu dikeringkan Ya seperti itu Cukup tinggal dikeringkan saja Tinggal dikeringkan saja Tunggu hingga kering Tunggu hingga kering Ya dikering Dijemur Dijemur Seperti ini Sampai Filter Udaranya Ini emang kering Kita Kita Agak Jauhkan Karena Saya akan Memberikan demo Bagaimana Membersihkan Outdoor AC Apa yang harus Dilakukan pada Outdoor AC Yang harus dilakukan Pada outdoor AC Kita cukup Menyemprot Dengan air Bertekanan Pada bagian Blower Kita Semprot Pada bagian Blower Semprot Blower Nanti Dimana Semua Akan Kotoran Keluar Komplet Bagian Blower Ini Karena Baru Dua bulan Yang lalu Dicuci Jadi Masih Relatif Bersih Tapi Saya rutin Melakukannya Satu bulan Sekali Agar Kita Hanya Perlu Menyewa Jasa Cuci AC Enam Bulan Sekali Atau Lebih Mungkin Tergantung Kondisi Kotornya Yang Kedua Bagian Ini Ini Bagian Dimana Terdapat Kisih-kisih Pendinginan Yang Dialiri Gas Freon Kita Cukup Siram Seperti Ini Mudah Saja Siram Hingga Kotorannya Keluar Semua Ini Sudah Diversihkan Tadi Yang Kedua Menyemprot Bagian Ini Kita Semprot Saja Tidak Usah Kawatir Rusak Tidak Rusak Karena Disini Tidak Ada Sistem Elektrikal Yang Tersiram Air Seperti Itu Hingga Bersih Karena Sistem Elektrikal Ada Di Dalam Sini Dan Terpisah Jadi Ini Sudah Relatif Bersih Saya Akan Perlihatkan Dimana Yang Masih Kotor Belum Dibersihkan Unit Indoor Di Sebelah Kita Matikan Dulu Biarkan Air Keluar Jadi Setelah Proses Ini Tunggu Sampai Setengah Jam Baru AC Kembali Dinyalakan Jangan Lupa Mematikan Jangan Lupa Mematikan Listrik Dari Saklar Utamanya Agar Tidak Ada Sengatan Arus Listrik Ini Yang Belum Dibersihkan Bisa Dilihat Kotor Banyak Debu Yang Menempel Kotor Kotor Banyak Debu Yang Menempel Ini Cukup Disiram Air Seperti ini Posisikan Lurus Tinggal Masukkan Pada Jalurnya Sedikit Didorong Sedikit Didorong Ini Untuk Mencabutnya Kita Sangkutkan Begini Persih Dimana Tadi Disini Tertutup Semua Oleh Debu Tadi Terimakasih Terimakasih terima kasih